Oke, hari ini tidak terlalu banyak sepertinya ya. Tidak sebanyak kemarin, tapi cukup lumayan juga mengurus. Jadi, pada hari ini kita akan belajar modul 3. Modul 3 itu kita akan menerangkan tentang teori daya guna. Mengapa kita perlu mempelajari daya guna? Kita perlu mempelajari daya guna karena barang dan jasa itu punya kegunaan. Nilai suatu barang dan jasa bisa dinilai dari persepsi kegunaan barang atau jasa tersebut terhadap konsumen. Karena itu kita perlu mempelajari teori daya guna. Nah, teori daya guna ini diharapkan Anda bisa mengetahui tentang, bisa menjelaskan tentang teori daya guna dan teori konsumsi. Dalam teori daya guna ini ada dua pendekatan. Jadi, dalam teori daya guna ini ada dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan daya guna marginal dan kedua pendekatan kurva indifference. Kemudian, yang kedua kita akan belajar pendekatan teori konsumsi dan kurva indifference. Sekarang, teori daya guna bisa dilihat dari... Jadi, permintaan mengenai hukum permintaan secara paling sederhana bisa dijelaskan karena bekerjanya efek pendapatan dan efek substitusi. Jadi, mengapa seorang konsumen itu membeli dalam jumlah yang lebih banyak pada harga yang lebih rendah? Karena apa? Karena itu karena adanya efek pendapatan. Jadi, kalau misalnya harga barang lebih rendah, berarti secara relatif pendapatan konsumen itu menjadi lebih tinggi. Ya, contohnya adalah misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau misalnya menekati lebaran, harga daging kan mahal ya. Efeknya adalah apa? Pendapatan kita terlihat semakin kecil. Walaupun pendapatan kita sebetulnya tidak menurun. Misalnya, yang gajinya 5 juta tetap 5 juta. Misalnya, yang gajinya 15 ribu NT tetap 15 ribu NT. Tetapi, karena harga barang naik, maka seolah-olah pendapatannya menurun. Juga terjadi sebaliknya. Kalau misalnya, harga barang-barang murah menurun, misalnya setelah barang-barang harga barang kembali normal. Maka, secara relatif pendapatan menjadi lebih banyak. Karena apa? Barang yang lebih bisa lebih banyak. Nah, pada saat harga barang naik, biasanya orang akan melakukan apa? Biasanya orang akan melakukan apa? Kalau misalnya kamu daging ayam naik, misalnya ya. Halo? Siapa ini? Nah, ini Siti Romlah. Ya, ini. Kalau harga barang naik, biasanya konsumen melakukan apa? Misalnya harga daging ayam naik. Maka biasanya akan membeli, misalnya daging ikan atau misalnya tempe. Pokoknya kira-kira sumisinya seperti itu ya. Kalau susu sapi mahal, maka biasanya akan mencari susu, misalnya susu kedelai. Nah, itu ada yang mengganti barang dengan barang yang kira-kira sejenis. Disebut Disebut Substitusi. Jadi efek substitusi adalah di dalam mengganti barang yang lebih mahal dengan barang-barang yang lebih murah harganya, bila hal-hal yang lain, lain, tetap. Nah, itu disebut Sebenarnya apa? Yang dilihat adalah mencari pengganti yang mempunyai kegunaan yang sama. Mencari pengganti yang mempunyai kegunaan yang sama. Oleh karena itu, dua pendekatan perilaku atau tiur permintaan konsumen individual Bisa akan dilihat melalui pendekatan daya guna marginal dan kurva indifference. Dua pendekatan ini secara lebih rinci menerangkan hukum permintaan. Nah, sekarang Apa yang disebut dengan pendekatan daya guna marginal? Pendekatan daya guna marginal ini Berdasarkan pada the law of diminishing return. The law of diminishing marginal utility. Marginal utility adalah Utility adalah kegunaan. Marginal itu adalah Marginal, kegunaan. Marginal itu ya selisih ya, sebetulnya. Segedaya guna satuan ya, satuan. Kalau di sini artinya satuan. Walaupun karena arti selalu guna, marginal juga berarti terpinggirkan. Jadi, bila suatu barang dikonsumsi terus-menerus Maka, kepuasan barang total terhadap barang tersebut Pertama akhirnya akan naik, mencapai maksimum, dan kemudian turun. Contohnya sederhana. Misalnya gini. Misalnya Anda, Anda pulang ke Misalnya kalian lah. Kalian itu tiba Kalian pulang Pulang ke Indonesia berapa Berapa tahun sekali? Kalian pulang ke Indonesia berapa tahun sekali? Tiga tahun sekali? Kalau tiga tahun sekali tentunya rasanya Kangen ya? Kangen pengen makanan Indonesia yang benar gitu ya Di sini sih ada warung Indo ya Bisa juga bikin masak sendiri Tapi kan ada Bakso ya beda Mie ayamnya beda dan lain sebagainya Nah, di sini Kita lihat Pertama kali kamu kangen Kamu makan mie baso Mie basonya itu misalnya Saking kangennya nih ya Wah Satu piring Satu piring pertama Ya Satu piring Satu mangkok pertama Wah, kurang Kepuasannya berapa? Satu mangkok pertama Kepuasannya cuma Satu Wah Karena 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 kangen Wah, langsung pesen dua mangkok Dua mangkok meningkat Menjadi berapa? Tiga Kemudian berikutnya Karena masih 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 kangen Masih kayaknya Aduh, kayak Kemaskan setan mah makannya Tiga Mangkok Mangkok ketiga Wah, tambah lagi gunanya lima Nah, setelah itu apa? Masih pengen sih Secara mulut Tapi kan perut ada batasnya Mangkok keempat turun Ya Nah, orang keempat turun Jadi misalnya sembilan Ya, ini daya gunanya ya Daya guna Ya Ya Ini adalah Satuan Dan begitu seterusnya Ya Bukan sembilan ini Lima Empat ya Kemudian turun lagi ketiga Dan seterusnya Sampai Kalau dijijilin sampai delapan mangkok Yang ada Muntah Ya Betul ya Pasti kan gak mau lagi Aduh Udah enak Gitu ya Se Gira-gira Se Sekangen-kangennya Selapar-laparnya Se Tetap Kalau Lebih dari Sekian mangkok Biasanya sih Maksimum Kalau saya mungkin Tiga mangkok ya Kalau perempuan Mungkin dua mangkok Sudah banyak Kemudian daya guna marginal Daya guna marginal Ada tambahan kepuasan Yang teroleh seseorang Untuk setiap satuan Tambahan barang Yang dikonsumsi Ya Jadi Yang dijelaskan disini adalah Daya guna marginal Daya guna Lihat di tabel Tiga satu Kita lihat ya Ini ya Daya guna marginal Ini tadi Mangkok pertama Mangkok kedua Mangkok ketiga Ketiga keempat Naik Ya Ceritanya ini naik Sampai kesini naik Kemudian sampai kesini Turun Ini positif Ya Dari sini Daya guna marginal Menurun Oke Daya guna total Sal sendiri adalah Penyumlahan dari Ini Ya Satu Satu Yang kedua Satu tambah tiga Menjadi Empat Tiga tambah lima Empat tambah lima Empat tambah lima Ya Sembilan Jadi ini kesini kan Terus berikutnya Ya Tiga belas Sebelas 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 Jadi kurvanya akan berbentuk Biasanya begini Ya Kita lihat Kurvanya Ini kurva daya guna totalnya Seperti ini Sampai satu saat Dia Melandai Tapi kurva daya guna marginal Ya Ups Mana daya guna marginal Ada gak disini Akan seperti ini Menaik sampai satu titik Ya Menaik sampai satu titik Kemudian turun Ya Sampai nol Ya Sesuai dengan Tiga titik satu Nah Hal ini menjelaskan Menjelaskan apa Menjelaskan bahwa konsumen adalah subjek yang rasional Mengapa subjek yang rasional Dia akan berusaha mencapai kepuasan yang maksimum Ya kan Dia akan berusaha mencapai kepuasan sampai di titik sini Nih Ya Maksimum disini nih Tiga Ya Dia akan beli baso maksimum tiga mangkok Karena kalau begitu empat mangkok dia udah merasa ya ngapain lagi Udah kenyang Walaupun dipaksa juga udah gak Gak Kepuasannya udah menurun Ya Jadi dia Disini adalah Sorry Konsumen adalah subjek yang rasional Kemudian Konsumen memiliki preferensi yang jelas Terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia di pasar Jadi konsumen ini Ya Konsumen ini punya Apa ya Preferensi yang jelas Jadi konsumen ini tidak bisa Tidak asal sembarangan membeli barang Ya Dia sudah punya Barang-barang yang dia Akan Beli Ya Akan dia konsumsi Ya Kemudian pendapatan konsumen juga terbatas Ya Bahkan orang paling kaya di dunia pun Bisa dihitung duitnya ya Misalnya siapa Bill Gates Yang punya Microsoft ya Duitnya juga terbatas Ada batasan tertentu Ya Walaupun bisa dihitung Misalnya walaupun sama duit kita Mungkin banyakan Ya Dia dapat sehari Sama kita dapat seumur hidup Belum tentu Belum tentu kita dapat seumur hidup itu Bisa lebih banyak dari dia Satu hari atau satu jam gitu ya Tetapi Disitulah Kemudian konsumen menghadapi Dan harus membayar Harga barang-barang yang dibi dan dikonsumsi Ya Karena apa? Karena barang tersebut langkat Dan terbatas Ya Disini dianggap ada persaingan murni Dimana konsumen individual Sangat kecil Dibandingkan dengan besarnya pasar Sehingga tidak dapat mempengaruhi pasar Oke Nah Selanjutnya Ini penjelasan yang tadi ya Diagram marginal akan naik Kemudian akan turun Ya Seperti Ini berdasarkan tabel 31 ya Berdasarkan 31 Ya Berikutnya Rumus daya total Seguna total konsumen Nah sekarang Orang itu kan Bagaimana Konsumen itu Pasti berusaha akan melakukan Maksimisasi daya guna Nah Daya gunanya itu bisa dituliskan Seperti ini Di halaman 3.6 Ya MUA Dibagi PA MU itu apa Marginal utility ya Ini adalah Marginal utility Jadi daya guna marginal Utility Dibandingkan dengan harga Ya Sama dengan marginal utility B Dibandingkan dengan harga Orang kan ngeliat gitu dong Pasti akan selalu bilang Ini harga pantas gak sih Misalnya kalian ingin beli bakso Atau ingin beli baju Kalian pasti tidak akan beli Mau beli yang Menurut anda kemahalan Misalnya kayak kemarin itu Heboh ya Di internet ya Ada restoran Ngasih Makanan gak enak-enak Itu harganya 2 juta 3 juta Betul gak? Ya 1 juta lebih Ya Orang bilang Salah sendiri gak nanya Tapi ya sebetulnya Ini kan tidak pantas ya Kalaupun nanya Kita pasti tidak akan Makan Karena apa? Karena secara marginal utility Dibandingkan harganya Kayaknya gak masuk akal Ya Nah orang karena itu Misalnya kalian ingin Membeli barang biasanya Kalian akan Membandingkan nilai gunanya Nilai guna marginal Terhadap harga Ya Begitu juga dengan yang lain Ya Nah Tetapi Pembelanjaan kalian Pasti akan selalu terbatas Apa batasannya? Batasannya adalah konsum Batasannya adalah Anggaran kalian Budget Budget Ya Ya ini Batasannya adalah duit Mau sih Misalnya Saya mau beli Mau beli handphone Mau beli kamera Mau beli apa? Lagi Biasanya Biasanya Mau beli laptop Ya Semua elektronik Mau dibeli Tapi Ada batasannya Batasannya apa? Batasannya duit Ya Duitnya berapa? Ya Mau sih beli Oh ini Mau beli baju Jeng Baju yang Baju yang Kemaren Kayaknya Gak pas Jatuhnya Gitu ya Tapi jatuhnya Kalau baju ini Jatuhnya enak Biasanya perempuan kan Gitu 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 Nah Oke Berikutnya adalah Sekarang Gak apa Keluarga saya cewek semua Jadi saya Saya paham Oke Nah Disini kendalanya adalah Jadi Misalnya kalian ingin Anggaplah barang A ini adalah baju Barang ini adalah Apa? Celana Dan barang yang lain adalah Apa? Topi Dan apa Ikat pinggang Dan sebagainya Nah Itu kalian dengan Bandingkan Kadang-kadang Misalnya kalian Inom belanja Belanja ke Kemana ya? Nah Belanja kemana? Belanja Belanja ke TMS aja ya Belanja ke TMS Kita lihat Tuh Biasanya kalau cewek Lihat baju sama setelan ya Baju sama celana Atau baju sama rok Atau apalah Atasan sama bawahan lah ya Wah Atasannya berapa Waduh Atas Sekarang misalnya Barang X ini Anggaplah atasan ya Barang Y ini bawahan Ya Kita lihat kuantitas Kalau Daya guna marginal baju Atasan ini Baju pertama Sebelas Baju kedua Sepuluh Ya Marginal tulitnya Terus turun Ya Sampai keempat Kalau mengkonsumsi dua Ya Kemudian Kalau yang ini adalah Sembilan belas Tujuh belas Lima belas Turun sampai terakhir Nah Pasti kalian akan membandingkan dengan harganya Karena harganya Misalnya harganya Sama-sama seribu Harganya sama-sama seribu nih PA sama dengan seribu Ya Price B juga sama dengan Seribu Betul kan Nah Punya duit berapa 8000 Nah Kalau menurut teori Daya guna Marginal Ya Maka apa Kira-kira yang pas Yang mana Kalau menurut teori Daya guna Marginal Yang Yang kira-kira Berapa barang Yang kalian beli Ingat rumusnya apa MUA MUX Dibagi PX Ditambah Sama dengan MUY Dibagi PY Ya MUY Dibagi PY MU itu Marginal Utility Ya Bukan Manchester United Ya Tapi gak ada cowok ya Disini ya Cewek Semua Aduh Ini Aduh Mahasiswa ini kok cewek Semua ya Oke Kalau kita lihat Yang paling wajar Adalah Ini sepuluh Dan ini juga sepuluh ya Ada pas Ya Berarti apa Sepuluh Dibagi seribu Ya Sama dengan Sepuluh Dibagi seribu Nah Ya Yang sama ya Nah ini Berkorelasi dengan Barang Atasan dua biji Rocknya Biar tebalik ya Harusnya ini Harusnya ini bawahan Ya Dan ini atasan Karena biasanya Bawahan Biasanya lebih sedikit nih Ini harga bawahan Dan ini harga Atasan Ya Berarti kalian beli apa Beli dua atasan Eh dua bawahan Dan satu atasan Berarti hasilnya adalah Dua X Dua barang X Plus 6 Y Ya Karena bangsaannya 8 ribu Ya Ya Dua Jalan-jalan ke TMS Hasilnya adalah Membeli Dua buah bawahan Dan 6 atasan Oke Paham ya Ini di halaman 3.7 Ya Sampai sini ada Ada pertanyaan Sampai sini ada pertanyaan Halo 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 Sampai sini ada pertanyaan gak Daya guna marginal dimana Jadi daya guna Cara hitungnya ada Dibagi halaman 3.7 Ya Rumusnya ini MU dibagi P Kita pulangin lagi Coba kamu lihat Yang marginal barang X sama Y Kira-kira sama Rumus MU Daya guna utility Dibagi harga MU X Harus sama dengan Marginal utility barang Y Dibagi price Y Ya Coba kamu lihat Dari sini X dan Y ini Yang mana yang Utility-nya sama Yang utility barang X Dibagi harga P Dia bagi harga X Sama dengan Marginal utility Y Dibagi harga Y Selain 10 Apalagi Selain 10 Selain 10 kita punya Ada 8 Apalagi Kita punya 6 Oke Pinter Solehah ini ya Anak Solehah Nah sekarang saya tanya Kalau 8 Kalau 8 Kuantiti X nya berapa 4 Kuantiti Y nya berapa Kuantiti Y nya berapa Kuantiti Y nya berapa 7 Kalau kamu beli barang 7Y Harga 7 Harga barangnya kan seribu Ditambah 4 Ya Misalnya kamu Cari yang 8 Ya Yang MUX nya sama dengan 8 Ya Dan 8 Nah ini dikali Kalau kamu beli 4 barang X 4 bawahan dan 7 atasan Ya Itu kamu keluar duit berapa Harga barangnya berapa masing-masing Halo Harga barangnya masing-masing berapa Harga barangnya masing-masing berapa Solehah Y ini Coba dibaca harga barangnya berapa 1000 Jadi kamu beli barang X nya 4 Y nya 7 Kamu keluar duit berapa duit 11 ribu ya Keluar duit Ini kali seribu Kali seribu Berarti 11 ribu ya Duit kamu berapa duit Kamu punya duit berapa Kalian punya duit berapa Hah 8 ribu Duitnya gak cukup ya Duitnya gak cukup kan Kurang Akhirnya Yang pantas yang mana Yang pantas yang Ini Begitu juga kalau yang 6 kan 6 malah lebih mahal lagi 6 sama 8 14 ribu ya Gak cukup Akhirnya yang ini Nah Ya Kalau yang ini kan cukup kan 2 plus 6 kan 2000 Berarti berapa 2000 Plus 6000 Ya Sama dengan 8 8 8 1000 Paham ya disitu ya Saya gak akan jelaskan 2 kali Kalau gak paham Nanti lihat di Perekaman Oke Lanjut Berikutnya Berikutnya adalah Kita akan mendekati Dengan pendekatan kurva Indifference Apa sih indifference itu Ya Apa itu indifference Jadi kurva indifference Adalah Ya Kombinasi dari Oke Saya jelaskan Jadi Kurva indifference juga Sama dengan teori Daya guna marginal Menerangkan mengapa Kurva permintaan Berlarang menurun Seperti dinyatakan oleh Hukum permintaan Nah jadi kurva indifference Ini juga sama Ya Tetapi Ya Dia akan Menggambarkan dengan Grafik Ya Kalau tadi kan kita Susah nih ya Ya Mana yang tadi nih Ini mana Oh Mana ya Set 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 Oke Kita punya Kita punya Kombinasi barang Kombinasi barang X Dan kombinasi barang Y Ya Misalnya tadi Batasan dan bawahan Ya Kita lihat Ya Nah Kurvanya begini Ya Jadi kurva ini Disederhanakan dengan cara Kombinasi dari Dua buah barang Mengapa kombinasi dari Dua berat barang Karena Karena dengan kombinasi Dua barang Kita lebih mudah Untuk menganalisa Kalau tiga barang kan Mesti pakai Susah ya Gambarnya gimana Gambarnya ruang Apalagi 4 barang Sudah susah lah Ya Tapi dengan ini kalian bisa ngerti Dengan mudah Jadi Misalnya gimana Nah Jadi konsumen ini bisa Melakukan kombinasi Dua barang yang memberikan Kepuasan yang sama Pada konsumen Ya Contohnya Ini kombinasi Masih-masih ada kombinasi A Kombinasi B Ya Berikutnya ya Saya lihat aja di buku ya C Dan D Ya Jadi kepuasan maksimum itu Didapat dari Misalnya Kombinasi dari Dua buah barang ini X dan Y Ya Ada yang titik A Ada yang titik B Ada yang titik C Ada yang titik D Nah masing-masing Tentunya nanti akan dibatasi oleh Anggaran Ya Anggaran ya Nah Sekarang Kalau kepuasannya Misalnya Nah disini Kita nanti akan Ada kurva yang paralel Nah Misalnya Misalnya Tambah Kaya Ini ya Naik Dia ke sini Tambah Kaya lagi Naik Dia ke sini Tambah Kaya lagi Dia ke sini Ya Tiba-tiba Misalnya Ternyata Tambah turun Tambah miskin Turun Ternyata harga barang Naik ya Jadi makanya itu ada Keta Indifference Jadi misalnya ini untuk yang Kepuasannya 20 Ini misalnya Indifnya 25 Dan sebagainya ya 30 dan 35 Ya Ini dari tabel 33 ya Coba kita lihat tabel 33 Ya 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 Masing-masing punya Kendala anggaran ya Nanti ada garis anggaran yang memotong Ya Seperti ini Hup Nah Dia motongnya di B Misalnya ya Dan paralel Ya Tak Tak Dan seterusnya ya Itu ada Ada namanya yang disebut nanti Garis anggaran Jadi kurva ini menunjukkan Kombinasi 2 buah barang Yang memberikan kepuasan yang sama Pada konsumen Ini contohnya ya Saya udah jelas Sorry 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 Oke Ini lah ya Jadi kurva ini menunjukkan kombinasi-kombinasi Yang memberi kepuasan kepada konsumen A itu adalah ini 1 dan 6 B adalah 2 dan 3 C adalah 3 dan 2 Dan D adalah 5 dan 1 Oke Berikutnya Ciri-ciri kurva indiferen Kurva indiferen ini Parti Cirinya berlereng menurun atau negatif Ya Gambarnya kan Sorry Coba kita lihat Sini aja langsung Dia akan Begini Terus dia cembung Ke arah origin Origin nya mana Ini ya Dia akan cembung Ke arah titik origin Ya Dia akan begini kan Ya Pasti modelnya begitu Kemudian dia cembung ke arah sini Ya Titik origin Kurvanya Mengapa kurvanya berbentuk segini Karena Karena ada kendala anggaran tadi Kalau ini Dikurangin Ya Kalau kita ingin Menambah barang Barang Y Ya Ya Menambah barang X Ya Karena duitnya gak cukup Maka Y harus dikurangin Betul gak Coba kalian ingin beli baju Ya Gak mungkin dong Punya duit cuma 8000 NT Ya Punya duit 8000 NT Kemudian beli baju Harganya seribuan Harga atasannya seribu Kita mau beli baju Empat Eh Empat bawahan Sama empat atasan Misalnya Ya Kalau kita ingin Beli banyak Lebih banyak atasan Atasannya 5 Misalnya Berarti bawahannya Mesti dikurangin dong Ya Karena apa Kalau gak duitnya gak cukup Kecuali bisa ngebon Ya Ngebon juga sama Tetap harus dibayar lagi Tahun depan Eh Harus langsung dibayar juga kan Ya Resikonya kan Kalau ngutang Kalau gak diomongin orang ya Kalau gak digebukin Pembelinya Diomongin orang Ya Kemudian Kurva-kurva Indifference ini Juga Tidak saling memotong Ya Jadi gambar 35 ini Saya gak ngerti nih Kenapa ada perpotongan Kurva-kurva Indifference gitu ya Ya ada sebetulnya ya Kalau indifference itu Sebetulnya tidak Boleh memotong Selama Ya Karena apa Dia namanya ISO Itu garis itu disebut apa ya Saya lupa Pokoknya yang daya guna sama Ya Namanya Nah sekarang Bagaimana kita melakukan Maksimisasi utilitas Maksimisasi utilitas sama Ya Sama seperti tadi Dengan daya guna Daya guna Daya guna marginal Tadi saya jelaskan Kita punya ada Anggaran Kendala anggaran ya Anggarannya misalnya Begini Ya Ups Ini kurva ini Gak sama nih Sini aja Saya balik ke sini Ya Kita ada anggaran Di sini ya Jadi Perpotongan antara Kurva indifference Dengan garis anggaran Ya Ini garis anggaran ya Namanya Garis Anggaran Ya Nah Jadi Persinggungan Bukan perpotongan Persinggungan Anggaplah persinggungannya Di trik B ya Antara garis anggaran Dan kurva indifference Itu adalah Yang Maksimal Ya Ini adalah yang maksimal Ya Daya guna Maksimal Maksimal Daya Guna Ya Ya Nah Rumusnya Adalah Nah ini juga Anggaplah di sini ya Ini juga Guna maksimal ya Max Daya guna Nah rumusnya Adalah I sama dengan XPX Plus Y Sama aja yang kita ingin tadi ya I itu adalah garis anggaran Sekarang kalau kita mau Paralel juga Nah ngapa aja lah ini Paralel begini ya Kalau dia naik Misalnya Dia juga di sini Ya Berikutnya juga Kalau misalnya dia naik juga Dia akan Di sini Ya kan Oke Tahan ya Ini adalah gambar 3.7 ya Proses Maksimisasi Kepuasan Dengan kurva Indifference Ya Jadi misalnya dia pertama Di sini Titik A Ya Dia tidak Dia hanya bisa Membelanjakan di sini Ya Karena apa Kendala anggaran tadi Ya Dia gak bisa Naik ke titik B Apalagi titik C Ya Karena apa Di sini dia Mesti keluar duit Lebih banyak Ya Kalau dia lebih kaya Mungkin dia akan Pindah ke B Ya Kalau dia tambah duit lagi Misalnya Dapat Tocang gitu ya Dapat Undian Undian apa namanya Sevel gitu ya Dia akan ke C Nah Begitu seterusnya ya Kemudian Saya akan menjelaskan Saya gak tau Di sini ada Blackboard Ini sudah yang kedua ya Saya akan menjelaskan Nah Disini ada Saya gak tau Disini ada Seperti wizzy gak ya Ada Ini hapusannya yang mana Saya gak tau nih Apa ya Saya akan menjelaskan Misalnya terjadi Perubahan harga ya Misalnya Perubahan harga Saya lagi cari ruang kosong Sorry Jadi saya gak Gak bisa ya Ini gak bisa dicoret-coret ya Disini Disini Bisa dicoret-coret Gak disini Abisah ya Sorry 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 Huh nah sudah lah berhubung gak ada kanvasnya ya jadi saya agak bingung juga saya jelaskan disini aja deh ya nah saya akan menjelaskan disini lah ya nanti saya tanya lah sama si ini kurva kan begini nih ya kurva begini jadi kamu lihat gambar 3.8 ya misalnya harga barang X ya nah ya jadi misalnya harga barang X turun ya harga barang X turun dari PX0 ya harga barang turun dari X0 ya dari PX0 ya menjadi PX1 kalau barangnya turun maka apa barang yang dikonsumsi jadi banyak kan ya misalnya harga biasanya perempuan cepat nih oh cepat nih di net di latif lagi ada diskon barang lagi diskon apa summer 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 clothes ya jadi harga barang X0 ya tadinya misalnya 500.000 NT jadi apa jadi 500 NT turun ya jadi tadinya kamu bisa beli barang cuma ini X0 ya tadinya misalnya beli barang cuma 5 atau 4 jadi berapa kalau harganya jadi 500 kamu jadinya bisa beli barang harga jadi jadi berapa misalnya 50% biasanya misalnya X0 kamu beli barang dengan duit 4.000 dapat 4 ya kalau harganya jadi 500 dari 4.000 dapat saat berapa 8 ya berarti X1 nya naik disini kan ya kan X1 nya jadi 8 ya tak 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 berarti X1 nya kesini ya bener kan akibatnya tetapi misalnya yang diskon itu hanya atasan bawahannya tetap bawahannya tetap seribu ya akhirnya dengan duit yang sejumlah 8.000 ya kamu bisa tadinya beli 4 4 atasan 4 X ya X nya 4 Y nya 4 menjadi X nya 4 Y nya X nya 8 Y nya 4 ya gitu ya atasannya tetap 8 atasannya 8 bawahannya tetap 4 jadi ya dia akan bergeser begini tuh ya aduh sorry ya kira-kira begini ya garisnya jadi begini ya lihat ya jadi budget lainnya berubah budget lainnya berubah ya ini BL1 ya budget lainnya disini dari BL0 menjadi naik menjadi BL1 karena apa karena secara relatif duit lebih banyak itu enggak jadi akan begini dia akan berotasi berotasi berlawanan dengan arah garum jam ngerti kan ya nah ekuliribriumnya juga berubah jadi dari E0 jadi S1 ya ya kira-kira beginilah ini gambar 38 paham ya disini ya oke nah berikutnya ini terjadi kenapa kalau barang tersebut barang normal ya tetapi kalau barang tersebut bukan barang normal ya kasus barang inferior ya kasus barang inferior itu akan terjadi sebaliknya ya kalau barang inferior barang inferior itu apa barang yang dianggap harganya murah jadi barang yang ya kayak terus barang-barang made in China gitu ya kualitas rendah ya betul ya barang-barang berkualitas rendah jadi kayak barang-barang made in ya mungkin made in China ya sekarang made in China banyak tapi kebetulan yang kualitasnya rendah justru kalau harganya turun gak mau beli orang gak mau beli ya kalau tadi misalnya baju dia dia 8 nah kalau barang inferior beda lagi barang inferior malah jadi begini malah jadi begini nah tadinya beli 4 jadi 2 kenapa karena gengsi misalnya atau takutnya barang cacat gitu ya dan lain sebagainya akhirnya efeknya terbalik ya yang ininya jadi lebih rendah ya misalnya ya jadi lebih rendah turun efeknya apa kalau dia blendnya sama yang ini jadi naik yang Y nya ya sorry ya saya gak bisa gambar lebih karena memang gak ada lagi ya muat kanvasnya ya oke akhirnya apa itu seperti di gambar 13 ya aduh kok jadi begini jadi gambar 311 ya itu barang inferior ngerti kan sama dengan penjelasan yang tadi maksudnya dia jadi lebih kecil ya nah sekarang kalau barang given ada namanya barang given ya barang given itu beda lagi ya barang given itu justru kalau harganya naik ya harganya naik barang given ya harganya naik ya tadinya begini harganya naik nih konsumsinya jadi lebih banyak ya apa itu contohnya contohnya barang-barang yang dianggap lux ya misalnya misalnya apa berlian gitu ya jam ya barang-barang mewah iphone iphone sekarang turun hp ah gue gak level misalnya misalnya gak level gitu ya gak level beli yang cuma 5.000 NT biasanya begitu naik jadi 10.000 NT malah beli jadi 2 gitu ya akhirnya apa pada saat harga naik konsumsi naik ya disini ya dari X0 jadi X1 disini ya tetapi akibatnya Y nya Y nya turun ya Y nya turun kan jadi budget lainnya berubah nah harus jadi kira-kira beginilah ya jadi kalau tadinya misalnya kesimbangannya disini ya kesimbangannya disini ya karena turun disitu jadi dia begini nah dia jadi kesini ya kira-kira seperti itu ya Y nya akan turun jauh makanya dari A tadi dia langsung turun ke C ya C nya itu langsung di bawah ya ya pas kasus barang given itu namanya ya paham disini ya semua bisa dibakai dengan logic ya kalau tidak paham nanti didengerin lagi penjelasannya ya hari minggu besok kita ketemu TTM kemudian kita masuk ke 2 kegiatan belajar 2 yaitu pendekatan teori konsumsi dan kurva angle ya bukan kurva angel ya tapi kurva angle ya emang sih agak angel ya agak susah tapi bukan gitu juga ya ada 2 pendekatan dalam teori konsumsi ya kurva yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dan kuantitas yang dimin ya sorry pendekatan teori konsumsi dan kurva angle nah disini apa perbedaan antara daya guna pendekatan daya guna dengan kurva indifference kalau pendekatan daya guna daya guna dapat diukur secara kardinal ya karena apa ada 1 ada 2 ada 3 ada 4 ada tabelnya nah ini adalah kardinalitas ya 1 misalnya 4 ya 1 3 berapa lagi 5 4 dan sebagainya jadi ya bisa diukur ya ini daya guna marginal ya ini daya guna total ya ini satuan ya jadi misalnya jadi ini berapa ini 1 ya sorry ya maaf ini 1 jadi berapa ini 1 4 9 dan 13 jadi ini bisa dibandingkan oke nah kurva indifference ini mencari kalau nantara kurva indifference kita bisa membandingkan dengan cara ordinal karena apa kita bisa bandingkan dengan cara begini ya kan kita bisa bandingkan dengan begini beginian ya kan jadi kita bisa lihat bahwa dia itu naik ya nah ini bisa kelihatan dia gak detail tapi bisa langsung bisa ngelihat kemudian ininya begini sebabnya saya kelihatan begini ya ini anggaplah kesini ya saya agak kurang kurang pas gambarnya ya kira-kira ini gambar 3 13 ya nah jadi kurva angle nah ini yang disebut dengan kurva angle hubungan yang yang apa yang menunjukkan ya kalau ini kan kurva indifference ya nah masing-masing keseimbangan disini misalnya titik disini dan disini ya E1 dan E2 itu menghubungkan itu disebut dengan kurva angle ya jadi kurva angle adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dan kuantitas yang diminta ya jadi makin naik pendapatan dia akan naik ya karena kenaikan pendapatan akan menambah kemampuan konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa oke ya ini ya jadi kalau untuk karsus barang normal kurva angle berlering menanjak karena kenaikan pendapatan mengakibatkan kenaikan daya beli konsumen tetapi kalau kurva yang lain ya mungkin tidak ya inferior kurvanya agak-agak beda ya jadi misalnya harga kurvanya tetap harga barang itu dianggap tetap ya maka kenaikan pendapatan akan meningkatkan jumlah yang dibeli oke ya sementara kombinasi dari kedua barang tersebut X dan Y nya tetap ya begitu itu adalah dimaksud dengan kurva angle oke sampai disini terima kasih modul 3 cukup cepat kalau kemarin modul 2 cukup banyak nikmati aja dulu modul 3 ini ya karena cukup cepat karena nanti untuk modul 4 kita akan belajar cukup cukup banyak ya ya itu akan cukup banyak ya oke jangan lupa kita ketemu hari minggu besok dikumpulkan tugasnya kalau bisa sudah sampai modul semuanya bisa dikumpulkan silahkan kalau belum juga ya gak apa-apa kemungkinan saya jam terakhir ya jam terakhir ya jam ke saya akan karena saya ngajar 3 mata kuliah dari pagi saya akan sudah ada ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu hari minggu apa mau tanya apa nah nah nih ya gak bisa datang bisa di inbox di eb maksudnya apa enggak nanti nanti caranya nanti akan saya jelaskan ya pokoknya semua ditulis tangan ya ditulis tangan oke optimasi dan kendala anggaran dalam kurva indifference sama enggak ya karena ada kendala anggaran maka ada optimasi sama lagi nanti tadi kenapa gak nanyanya tadi ya nanyanya kok sudah pada saat selesai ini adalah kendala anggaran optimasinya tentu pada saat disini karena ada kendala anggaran maka ada optimasi ya oke paham ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 oh